Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anakku semuanya Kita jumpa lagi dengan Pak Eri ya Nah masih ingat ya Ini namanya tetap Pak Eri ya Tidak ganti Nah anak-anakku semuanya Kali ini bersama dengan Pak Eri Kita akan belajar Berhitung lagi Tetapi dari soal cerita Nah coba anak-anakku semuanya Dibuka buku Pak Eri Halaman 146 Nah di halaman 146 Itu di bagian ayo berlatih Ada sebuah cerita Pak Eri bacakan Anak-anak menyimak ya Udin dan Mutiara membuat prakarya Dari biji-bijian Udin menggunakan biji-bijian Hingga 239 putir Sedangkan Mutiara Sebanyak 185 putir Wah ini luar biasa ya Menghitungnya mereka Sangat teliti Anak-anak tentunya Juga di rumah Kalau menghitung sesuatu Juga harus teliti Seperti Udin dan Mutiara Nah banyak biji-bijian Dapat digambarkan Dengan kubus satuan Seperti ini ya Anak-anakku Nah dibuat Kubus satuan seperti ini Kemudian ternyata Di bawahnya itu Ada pertanyaannya Jumlah biji-bijian Yang digunakan Udin dan Mutiara Adalah Titik 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 Nah Kemudian Berapakah selisih biji-bijian Yang digunakan Udin dan Mutiara Ini ada pertanyaan Untuk menghitung jumlah Dan menghitung selisih Bagaimana caranya Coba perhatikan Video yang Pak Eri tampilkan berikut Nah anak-anakku semuanya Dari soal tadi Ada pertanyaan Untuk menghitung jumlah Biji-bijian Yang digunakan Udin dan Mutiara Bagaimana Untuk menghitung jumlah Nah Untuk jumlah Ya anak-anakku semuanya Jika kita Ditanyakan jumlah Maka Yang harus kita lakukan Ada Melakukan Penjumlahan Pada Angka yang muncul tadi Nah Bagaimana caranya Bisa kita hitung Dengan cara Penjumlahan Bersusun Seperti ini Yang pertama Kita tuliskan dulu Bilangannya Ya 239 Kemudian Ditambah dengan 185 Nah Angka 185 Kita letakkan di bawahnya Jangan lupa Kita beri tanda Penjumlahan Nah Kemudian Untuk penjumlahan itu Bagaimana Nah Saat penjumlahan Kita mulai Dengan bilangan Paling belakang Atau nilai yang paling kecil 9 dan 5 Nilai satuannya 9 tambah 5 adalah 14 Ya Bagaimana menulisnya Nah Untuk menulis Bilangan 14 ini Maka Yang kita tulis Bilangan yang belakang dulu Angka 4 nya Kita letakkan di bawah Ya Karena nilai satuannya Dalam 4 Jadi 4 nya kita tulis Kemudian Angka satunya Dari angka 14 Tadi kita simpan Letakkan di atas Dan jangan lupa Maju Satu Berarti di atas Angka Tiga Nah Nah Seperti ini Kemudian Setelah itu Kita jumlahkan Yang menyimpan tadi Dengan bilangan Di bawahnya Satu Tiga Dan Delapan Kita jumlahkan berapa Dua Be Dua belas Ya Satu Tiga Tambah Delapan Itu Dua Be Dua belas Kita tulis dulu Kemudian Jangan lupa Yang ditulis adalah Yang belakang Ditulis di bawah Nah Seperti ini Ditulis Duanya kita tulis Ya Terus Kemudian Satunya Kita simpan Di atas Nah Simpan di atas Seperti ini Nah Jangan lupa Saat menyimpan Kita maju Satu Satu Nah Seperti ini Nah Sekarang Kita tinggal Jumlahkan Yang kita simpan tadi Dengan bilangan Yang ada di bawahnya Berapa Empat Ya Satu Ditambah Dua Ditambah Satu Sama dengan Empat Jadi Jumlah semuanya Biji-biji yang digunakan Oleh Udin dan Mutiara Adalah Empat ratus Dua puluh Empat Seperti itu Ya Anak-anakku Nah Kemudian Pertanyaan berikutnya adalah Berapakah selisih Biji-bijian Yang digunakan Udin dan Mutiara Kali ini Kita diminta Untuk menghitung selisih Selisih Ya Selisih itu apa Selisih itu adalah Kalau dalam bahasa Jawa ini KCE Ya Berarti caranya bagaimana Selisih itu kita kurangkan Yang dikurangi adalah Bilangan yang besar Dikurangi dengan Bilangan yang Lebih kecil Nah Yang paling besar Atau yang lebih banyak Itu adalah Miliknya Udin Kita kurangi dengan Miliknya Mutiara Jadi yang banyak Kita kurangi dengan Yang lebih Sedikit Jadi miliknya Si Udin Tadi Ya Kita kurangi dengan Miliknya Mutiara Nah Yuk kita hitung Caranya sama ya Dengan menggunakan Operasi hitung Bersusun Pengurangan bersusun Kita tulis 239 Dikurangi dengan 185 Bersusun seperti ini Jangan lupa Tandanya kurang Jangan sampai terbalik Dengan yang penjumlahan Biar tidak bingung ya Kemudian Jangan lupa Untuk melakukan Pengurangan bersusun Yang kita kurangi terlebih dahulu Adalah Bilangan paling belakang Atau nilai Satuannya 9 kurangi 5 Bisa kita hitung langsung ya 4 9 kurangi 5 Adalah 4 Kemudian Angka depannya Sekarang ganti Angka depannya 3 kita kurangi 8 Tidak bisa Kita coret dulu Kita pinjam Bilangan depannya Yaitu Bilangan 2 itu Kita pinjam Nah 2 nya kita coret juga Karena kita pinjam 1 Jadi 2 nya nanti Tinggal berapa Kita pinjam 1 2 Jadi tinggal 1 Karena kita pinjam Nah Kemudian 3 nya Karena kita pinjam Maka kita tulis 1 Dan belakangnya 3 Jadi 13 Ya 13 Dikurangi 8 Sekarang Sama dengan 5 Kemudian Sekarang Tinggal yang paling depan 1 Kurangi 1 Langsung ya 0 ya Boleh ditulis Boleh tidak Ya anak-anakku semuanya Jika ada Bilangan 0 Paling depan sendiri Boleh ditulis Boleh tidak Jadi Selisihnya adalah 54 Nah Seperti itu Anak-anakku semuanya Untuk menghitung Jumlah Dan selisih Jika jumlah Maka di jumlah Jika selisih Maka dikurangi Anak-anakku tadi Cara menghitung Jumlah dan selisih Nah di halaman 147 Di halaman berikutnya Anak-anakku semuanya Itu ada 4 kotak hijau Di dalam kotak itu Ada bilangannya Itu ada Pertanyaan Atau ada Perintah Perintah ya Bukan pertanyaan Tentukan Jumlah dan selisih Kedua Bilangan berikut Nah Untuk Mencoba di rumah Apakah Anak-anak sudah Paham Silahkan Pilih Salah satu Dari keempat Kotak itu Untuk menghitung Jumlah dan selisih Jadi anak-anak cukup Memilih satu Untuk dikerjakan Di rumah Silahkan nanti Setelah selesai Dikerjakan Boleh Ditanyakan kepada Orang tuamu Apakah ini Sudah betul Atau masih Perlu diperbaiki Seperti itu ya Anak-anakku Nah Setelah itu Nah Ternyata di bagian bawah Ini ada sebuah Permainan Untuk membuat Bilangan Tiga angka Terbesar Dan terkecil Nah bagaimana caranya Nah nanti Perhatikan dulu ya Anak-anakku semuanya Dilihat dulu Kita lihat Tabel nomor Satu Di tabel nomor Satu itu Ada angka Satu Dua Dan tiga Ya Perhatikan lagi Di tabel nomor Satu itu Ada angka Satu Dua Dan tiga Nah Berikutnya Untuk membuat Bilangan terkecil Anak-anakku semuanya Ini mudah ya Tetapi Anak-anak harus tetap Teliti Caranya adalah Pada bilangan Tiga Angka Itu artinya Ada tiga Nilai tempat Yaitu Ratusan Puluhan Dan Satuan Untuk membuat Bilangan terkecil Maka Anak-anakku semuanya Nilai Ratusannya Kita kasih Angka yang paling kecil Angka yang paling kecil Angka berapa itu Satu Ya kan Terus kemudian Nilai tempat puluhannya Kita kasih Angka yang lebih besar Berikutnya Jadi setelah satu Angka yang lebih besar Itu angka berapa Dua Jadi dua Puluh Tadi yang satunya Jadi seratus Duanya jadi Dua puluh Kemudian Di nilai tempat Yang satuan Kita kasih Angka yang terakhir Yaitu angka berapa itu T Tiga Jadi Bilangan terkecil Yang bisa dibentuk Oleh tiga angka Tadi Ya Yang berupa ratusan Adalah Seratus Dua puluh Tiga Kemudian Diminta untuk Membuat Bilangan terbesar Sekarang kebalikannya Anak-anak Kalau diminta Membuat bilangan terbesar Maka Di tempat Ratusannya Kita ambilkan Angka yang paling besar Dari angka Satu Dua Dan tiga Yang paling besar Adalah angka Tiga Nah Angka tiganya Kita letakkan Di tempat Ratusan Menjadi Tiga Ratus Kemudian Belakangnya Di tempat puluhan Kita ambilkan Angka yang lebih kecil Berikutnya Yaitu Angka berapa Yang lebih kecil Dari Tiga Angka Dua Menjadi Dua Puluh Yang terakhir Dinilai Satuannya Berarti kita berikan Angka yang paling kecil Atau yang terakhir Yang belum kita tuliskan Adalah Angka Satu Berarti menjadi Satu ya Jadi Bilangan terbesar Yang bisa dibentuk Oleh Angka Satu Dua Dan tiga Adalah Tiga ratus Dua puluh Satu Nah Silahkan Berikutnya Anak-anakku mencoba Milih Yang mana Pak Saya mau milih semua Bagus Lebih bagus Karena itu mudah ya Asalkan anak-anak Teliti Setelah itu Setelah dikerjakan Coba nanti tanya orang tuamu Sudah betul Atau ada yang perlu dipercaya Demikian anak-anakku semuanya Terima kasih Untuk perjumpaan kita kali ini Tetap semangat belajar Jaga kondisi kesehatan Dan jangan lupa Beribadah Serta berbakti Kepada Kedua orang tua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih